Halo Boboers, kembali lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bocan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Ngebatu lagi bareng Bocan Kali ini Bocan lagi ada di Kota Batu, Malang Dan Bocan mau nge-review satu villa yang recommended banget buat Boboers yang mau liburan Atau mau liburan lebaran nih, karena kan udah masuk bulan puasa Oh iya sebelumnya Bocan mau ngucapin juga selamat puasa buat Boboers semua Semoga Ramadan tahun ini kita bisa jadi lebih baik lagi ibadahnya Jadi nanti abis lebaran bisa suci lagi kan Nah kita mau nge-review satu villa yang ada di Kota Batu Dan ini villanya recommended banget, cocok juga buat jadi rekomendasi Kalo Boboers tuh mau libur lebaran mudik atau ya liburan kapan aja ya Tapi sebelum Bocan review villa-nya, barangkali Boboers ada yang mau mudik Bocan mau kasih tau nih, ada satu tips mudik hemat ala Bocan Boboers mau tau mudik tapi tetep dapet duit, caranya gimana? Caranya gampang Boboers tuh tinggal install aplikasi yang namanya ShopBag Karena di ShopBag ini Boboers bisa nabung cashback setiap abis transaksi belanja online Di berbagai toko dan e-commerce yang ada di dalam ShopBag Termasuk beli tiket mudik juga Dan ini tuh pilihan e-commerce-nya banyak banget Boboers Termasuk e-commerce travel kayak tiket.com dan lain-lain Caranya juga gampang Boboers cuma tinggal buka aplikasi ShopBag Lakukan transaksi terus udah tinggal booking seperti biasa Nanti cashback-nya otomatis masuk ke akun Boboers Nih liat saldo cashback yang udah Bocan kumpulin Dan ini saldo yang udah Bocan cairin ke rekening bank Pengen juga penasaran caranya gimana? Nanti Bocan jelasin detailnya Pokoknya belanja online apa aja dan dimana aja untung lewat ShopBag Dan sebelum sampai ke villa kita mau makan siang dulu Katanya bulan puasa tapi kalau makan Jadi ini videonya diambil sebelum bulan puasa ya Boboers Ini pas kemarin Bocan ke Bromo deh barengan Nah kita mau makan di salah satu cafe yang ada di Kota Batu Dan ini tuh cafe-nya terkenal juga Karena punya pemandangan yang estetik Nama cafe-nya itu adalah Concret Bener gak ngomongnya Concret ya? Tulisannya seperti itu ya Boboers Concret Nah ini kita pilih duduk di outdoor aja Karena dari outdoor itu pemandangannya bagus banget Kita bisa lihat bukit, bisa lihat gunung Ada persawahan pokoknya ijo-ijo seger Nah ini menu-menu yang ada di cafe-nya Ya standar sih Boboers 30 ribu, 20 ribuan gitu lah untuk makanan sama minumannya Tuh ini ada soto betawi Ada makanan beratnya tuh sekitar 30 ribu Minumannya ya 29 Hampir-hampir 30 ribu juga Nah ini kita pesen ada es, kopi susu gula aren Aduh kangen banget sama kopi Terus ini ada croissant juga Tuh makannya anget-anget Boboers Nah Bocan pesen pasta Terus anak-anak itu soto betawi sama sop ayam Makanannya sih lumayan Boboers Apalagi suasananya tuh juga mendukung Cuma karena ini tuh dideket kebon gitu kan Gak jauh beda suasananya sama kintamani Jadi banyak lalatnya Oke abis makan kita lanjut lagi jalan-jalan ya Ini bukan jalan-jalan Kita mau langsung menuju ke villanya Dari tadi Bocan udah bahas panjang lebar Tapi belum mau kasih tau tujuannya kemana Kita mau ke Villa Carani Boboers Nah ini lokasi villanya itu ada di dalam Perumahan Mutiara Panderman Di daerah Oro-Oro Ombu gitu Boboers Ya masih satu kawasan lah ya Sama Jatim Park dan sekitarnya Dan untuk akses jalannya sendiri Akses jalannya Gampang Boboers Gak perlu yang Gak perlu yang nikang-nikung Atau Naik turun tanjakan curam Ini jalanannya aman Nah kita udah sampai nih Di dalam perumahannya Disini tuh banyak Villa-villa yang disewain juga Dan kayaknya kalau misalnya Boboers Mau explore Jatim Park Dan lain-lain Daerah Batu Pasti enaknya tuh Nyirapnya di Villa sih ya Karena di Villa tuh kan Bisa nyuci Bisa masak Segala macem Nah yang membedakan Si Carani Villa ini Dengan Villa-Villa lainnya Yang ada di komplek perumahan ini adalah Dia itu Bagus banget Posisinya tuh dihook Jadi dapet pemandangannya Bener-bener Bener-bener leluasa Boboers Gak ngeliatin genteng orang Terus juga Sama dia pinter bikin desainnya Nah ini kita lagi cek in Dijelasin Fasilitas Apa aja Yang ada di dalam villanya Dan ini Pintunya keren Pintunya pake tombol Jadi nanti dia bisa Tutup sama buka Otomatis seperti ini Terus Di lantai bawah Dari pintu masuk tadi Itu ada dining room Dan disamping sini Ini ada dapur Ini dining roomnya Dan Fasilitas dapurnya Juga lengkap banget Boboers Jadi ada peralatan Makan minum Ada peralatan masak Terus ini ada kompor juga Dikasih tau cara nyalain kompornya Karena katanya suka ngadat Terus di depan Dapur itu Ada jendela kaca Jadi sambil masak Kita bisa liat pemandangan juga kan Nah ini ada teko listrik Ada magicom Ada microwave Terus piring-piring Gelas mangkok Sendok garpu Semuanya tuh ada Nah ini perpancian Dan perwajanannya Tuh seru banget sih Kalau misalnya ini buat Dijadikan base camp Yang mau liburan Di kota batu Gitu kan Terus tuh Udah ada kulkas Tapi disini masih ada Chiller juga Dan Bochan suka ini Ini fasilitas Yang udah termasuk Sama harga kamarnya Jadi ada Mie instan Terus ada kopi Ada minyak goreng Harusnya villa-villa Nyediain ini sih Karena itu jadi Kayak fasilitas Simple Tapi bikin kita seneng Gitu kan Dan di lantai bawah ini Ada satu kamar tidur Tadi tuh ada toilet Di luar Itu bisa sharing Nah kalau ini kamar tidurnya Kamar tidurnya cukup luas Ada fasilitas AC Jendela Terus juga Ada kamar mandi pribadi Ini kamarnya tuh Totalnya ada tiga Bobo harus jumlah Bochan tuh Nginepnya berempat doang Sama anak Jadi Agak Gak terlalu kepake Karena yang gue pake Satu kamar doang nih Nah ini kamar tidur Yang di lantai bawah Terus ini Tadinya ada sink Cuma gak tau kenapa Diilangin gitu Bobo harus Nah ini kamar mandi Yang di dalam kamar tidur Pertama Ada water heater Pastinya Karena cuaca di batu Kan dingin ya Terus amunitis Juga disediain Si Bobo harus Sama anduk Jadi tiap kamar tuh Kayak ada anduknya Dan di lantai bawah sini Ini juga ada fasilitas Kolam berenang Cuma Kolam berenangnya Ini ya air dingin lah ya Sebenernya agak-agak Kepake kolam berenangnya Karena Buat renang di batu Dingin Terus airnya dingin tuh Agak Apa ya Tantangan Bobo harus Nah ini ada kolam Pandaknya juga Tapi kayaknya semuanya sih Dingin airnya Nah kita lanjut Ke lantai 2 ya Ini tuh tangganya Dibikin Tradisional Ala-ala kayu gitu loh Bobo harus Terus di Deket tangga nih Ada disediain spot Buat foto-foto Lucu sih Dia pake dinding kaca gitu Dan viewnya ke pool Nah ini lantai 2 nya Lantai 2 nya juga Dominasi dinding kacanya tuh Kerasa banget Jadi bener-bener kita bisa lihat pemandangan Dan posisi Vilanya ini kan Di hook ya Bobo harus Tuh Jadi kita bisa lihat pemandangan itu Lebih lapang Nah di atas itu masih ada lantai 3 Dan di atas itu adalah Best part nya Tapi tangganya agak Agak serem Nah kita bahas TV nya dulu ya Di lantai 2 ini ada TV di living room Ukurannya 43 inch Udah bisa Youtube dan Netflix segala macem Terus juga disediain Fasilitas karaoke Dan di belakang TV Ini ada Satu kamar lagi Ranjangnya sama Semuanya Ukurannya king size Nah disini juga ada jendelanya Ada sofanya juga Terus AC di tiap kamar juga ada Cuma gak terlalu kepake sih Karena cuacanya udah dingin kan Terus ada sink Tapi udah gak kepake Bobo Cuma disisain kerannya doang gitu tuh Dan ini ada kamar mandi Pribadinya juga Jadi kamar mandinya itu Totalnya Ada 3 Di lantai bawah Ada 2 Yang 1 ke kamar tidur Nah Di lantai 2 ada 1 Nah lantai 3 nya Ini masih ada 1 kamar tidur lagi Tapi kita liat Balkon sekilas disini Sebentar ya Ini balkonnya Bobo harus bisa duduk-duduk Disini juga Bareng sama keluarga Atau temen-temen Bisa liat pemandangan Kota Batu Kalo pas cuacanya cerah Itu gunungnya Keliatan bagus banget sih Bobo harus Cuma Kalo batu Pasti seringnya hujan Seringnya mendung Jarang banget tuh Gunungnya keliatan Dan ini pemandangan Dari lantai atasnya Bisa liat kolam renang Dan lanjut Ke lantai 3 Nah kalo yang lantai 3 ini tuh Udah jadi spot viral Di Medsos Di tiktok Di instagram Bobo harus Karena banyak banget Orang yang bikin story Atau bikin reels tuh Di kamar lantai 3 nya ini Tapi ini Kita liat Keluarnya dulu ya Jadi banyak banget Spot-spot Jendelanya Segala macem Nah ini nih Yang biasanya viral Karena Kamarnya itu Dindingnya kaca Terus Atapnya juga ada Separuk acanya Sebenernya estetik banget Si Bobors Cuma Kalo pas lagi Tidur Terus pagi gitu Tau-tau Itu silo banget Pas suasana paginya Itu silo banget Langsung Lagi tidur Langsung kena cahaya Karena mataharinya Strong dari atas itu Nah ini kita Mau santai-santai Di sini dulu Tuh Bobo kayaknya Seneng banget Seneng banget Ngidup di kamar ini Karena kamarnya lucu Kamarnya estetik Dan Akhirnya Palemnya tuh Kita semua Berempat tidurnya Di kamar yang atas Sini Yang dua lantai Di bawah tuh Gak kepake kamarnya Nah ini juga Spot viral Yang jadi Tempat foto-foto Karena emang Sebagus itu Viewnya Dia pinter sih Yang punya villa tuh Pinter ratanya Ya kan Tuh Sebenernya ini Villa biasa Kayak di Perumahan lainnya Cuman dia pinter Bikin desainnya Bobo juga mungkin Bisa nyontek kali ya Kalau misalnya Mau bikin villa Bisa pake Permainan kaca-kaca gitu Jadi Menarik Villanya kan Nah ini adalah Aerial Viewnya Tuh Bobo bisa bandingin Sama Bangunan-bangunan Tetangga sebelahnya Si Charani Ini yang paling unik Ya Tuh Kalau merenangnya Juga bagus Spotnya tuh Banyak yang estetik Banget Dan pas juga Dia posisinya Di hook Jadi Leluasa Pemandangannya Cerdas sih Cerdas gitu Dia beli tanah Apa Beli Villa Di Yang posisinya hook Terus bikin bangunannya Yang unik Disewain deh Dapet duit Ya kan Dan sesuai janji Bochan Bochan mau jelasin Cara tutorial Pake shop bag Pertama Buat bobers Yang belum punya Aplikasinya Bisa download dulu Linknya ada di deskripsi Terus masukin kode ini Nanti bobers bisa dapet cashback Rp22.000 gratis Wajib hari ini ya Kalau udah download Bobers tinggal bikin akun Terus langsung ke menu Merchand pilihan Dan pilih deh Ecommerce travel favoritnya Bobers Contohnya Bobers bisa pilih Ticket.com Nanti muncul keterangan Cashback yang bisa didapet Terus tinggal pilih Continue to app Nah bobers bisa langsung tuh Pesen tiket pesawat Tiket kereta Atau hotel yang ada Di tiket.com Terus bisa dapet Cashback deh Nanti cashbacknya Akan masuk langsung Ke akun shop bag Ya bobers Bochan sih selalu Pake shop bag Apalagi kalo pas Transaksinya gede Jadi makin gede Juga cashbacknya Cashbacknya bisa dicairin Jadi pulsa Atau uang tunai Dengan minimum Penarikan Rp25.000 Untuk ditarik ke pulsa Dan Rp50.000 Untuk ditarik ke uang cash Yuk ambil Cashbacknya sekarang Jangan lupa masukin kode ini Untuk dapetin cashback Rp20.000 Gratis Langsung klik link Yang ada di deskripsi box Nah ini suasana Malam harinya Ini tuh gak ada Gendelanya Bobers Jadi ya Privacy-nya agak Kurang sih Cuma Kalo misalnya Mau ganti baju Atau apa kan Kamar mandinya di bawah Kalo tidur sih Ya oke lah Aman Tinggal gelapin aja Lampunya Nah ini Naruh-naruh Bareng doang Sebenernya tidurnya Tetep di atas Dan ini penerangan Di dalam villanya Pas malem Pencahayaannya Bisa diterangin lagi Kalo Bobors Ini Kayaknya ada beberapa Yang bocon matiin Ini minyak goreng Ini minyak goreng Yang tadi Dari villanya nih Buat masak Cuma gak pake Bawa pulang aja Tim Ogarugi kan Dan enaknya tuh ya Pas di villa Bisa pesen makan Oleh Wat Ojo Kemana-mana Bisa nyobain kulineren Khasnya Kota Batu Ini ada Serabi ketan Ada serabi duren Terus juga ada Ini KFC KFC-KFC-an Di Bobors Kalo bocan Pesennya tuh Ada ayam Rica-rica Sama bebek goreng Kremes Pokoknya puas sih Bobors makan Makan disini Bisa jajar lewat Ojo Walaupun nabang Ojo Nya tuh nyarinya Agak pusing Agak buter-buter Tapi ketemu juga Akhirnya Bobors tau gak sih Makanan khas Jawa Timur Yang dari Krengsengan Nah itu yang hitam Namanya krengsengan Itu juga enak banget Dan ini Penerangan di area Kolam Renang Pas malam harinya Suasananya asik banget Jangan lupa Bawa jaket Karena di batu tuh Cuaca aja cukup dingin kan Nah kita lanjut lagi Ke atas Bobors harus Hati-hati sama tangganya ya Ini tangganya tuh Tinggi-tinggi Terus dia dari kayu gitu Jadi kalo kepentok tuh Agak sakit Lumayan capek sih Naik turunnya Tapi ya oke lah Mungkin Ini vilanya bisa Buat Bobors yang Apa kalo misalnya Bawa orang tua Bisa taro di kamar yang bawah Nah anak-anak mudanya Bisa di kamar yang atas Ya kan Tuh unik Bobors Di atas tuh Ada tangga lagi kan Yang ke lantai tiga Cuma dia tangganya Gak ada pembatasnya Jadi Bobors tuh Harus hati-hati juga Terutama kalo misalnya Bawa anak ya Dan ini Pemandangan dari balkon Di lantai duanya Bobors bebas sih Mau ngobrol dimana aja Cuma ya Ini kan di perumahan Kalo bisa Jangan terlalu bising Jangan bikin party Yang aneh-aneh juga Karena nanti ganggu Nanti ganggu warga sekitarnya Nah kalo ini Penerangan di lantai Tidaknya Kita mau tidur Disini semua Bobors Matiin lampu Cuma liat cahaya Dari kejauhan aja Ke lap-klip Di kota sana tuh Bagus ya Bobors Berasa tidur Ditemenin bintang Jangan ngomong Ntar ada putih-putih Terbang ya Gak Kalo gak Aman-aman Tenang Selamat pagi Masya Allah Vilanya cakep banget Ini kalo pas Masih sekitar Jam setengah Neman gitu Bobors Jadi Langitnya masih bagus Dan belum terlalu panas Tapi mendungnya tetep ya Mendungnya masih Menyelimuti Kota batu Tuh Suasana pagi harinya Bagus banget Dan Ini tuh pas posisinya Dapet sunrise Bobors Jadi dari kamar Yang lantai tiga ini Kita bangun tidur tuh Langsung liat sunrise Langsung liat Bukit Segala macem Jadi bagus banget Viewnya Tuh Keren ya Tapi siangan dikit Panas Panas banget Karena kan full kaca Gak ada penutupnya sama sekali Nah ini bonus Timelapse Buat Bobors Cakep banget Gunungnya keliatan Lama-lama diselimutin awan Tapi Tuh Ini udah mulai gerah Udah mulai panas Ya kalo buat foto-foto Oke lah Tapi kalo misalnya Buat santai beneran Di spot ini Pas pagi gitu Kayaknya gak Itu gerah banget soalnya Dan Sebenernya ada AC sih Cuma tetep aja kan Kacanya Mataharinya dari kaca tuh Lebih masuk gitu Nah buat sarapan ya Kita mau masak mie instan Karena udah disediain gratis kan Kita bisa masak nih Pesta mie deh pokoknya Aduh kangen banget Makan mie instan Nah ini bebek semalem Bebek semalem Ditaruh Apa? Ditaruh di kulkas Terus diangetin aja Di microwave Anak-anak Bisa makan nasi Pake bebek remes Atau gak Si kakak sih doiannya Mie ya pastinya Dan abis sarapan Kita santai-santai Sebentar disini Gak ada yang bernangan Karena dingin Bobors Jadi ya udah Santai-santai aja Dan sekian review Cara nih villa Dari Bochan Ini villanya udah Viral beberapa waktu Yang lalu Tapi baru sempet Nyobain sekarang Dan Menurut Bochan Ini cukup recommended Bisa jadi referensi Kalo misalnya Bobors mau liburan Ke kota batu Dan semoga bisa jadi hiburan Buat Bobors Yang masih belum bisa jalan-jalan Terima kasih udah nonton Dadah